Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu sayur bening Plus selengkap dengan Laut tempe dan juga sambal tomatnya Ini rasanya enak banget Membuatnya juga Sangat simple ya Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada sayur bayam Satu ikat ya Saya menggunakannya ini sudah di cuci bersih Dan juga sudah dipetik Lalu ada jagung Satu buah Ini sudah saya sisir ya Boleh disisir atau dipipil juga boleh ya Ini saya menggunakan satu buah Yang ukuran sedang Lalu Daun bawang satu batang Dan juga daun seledri satu batang Kemudian ini saya potong kecil-kecil Setelah semuanya dipotong Kemudian sisikan Untuk bahan selanjutnya Ini saya juga menggunakan Wartel satu buah Yang ukuran sedang ya Kemudian saya kupas kulitnya Dan juga cuci bersih Kemudian potong bulat-bulat Kemudian ada tomat Satu buah Yang ukuran kecil Ini saya tambahkan tomat Supaya tambah seger ya teman-teman Bahan bumbunya ini Saya cuma menggunakan Bawang putih dan bawang merah ya Ini saya bawang merahnya Dua siung Dan bawang putihnya juga Dua siung Dan juga nanti ada Garam dan penyedap Kemudian saya iris Tipis-tipis Untuk bahan sambal tomatnya Ini saya menggunakan Cabai rawit Tujuh buah Tomat satu buah Yang ukuran kecil Bawang merah Dua siung Bawang putih Satu siung Kemudian untuk lauknya Saya menggunakan tempe Setengah papan Kemudian dipotong sedang Ini tempennya Mau banyak sedikitnya Sesuai selera ya teman-teman Kemudian saya ini Membumbuinya dengan Sedikit garam Dan juga sedikit penyedap Kemudian tambahkan air Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Kemudian sisihkan Untuk step yang pertama Ini saya akan Membuat Sayur beningnya ya Ini saya sudah Siapkan Air 1500 ml Atau 1 liter setengah Kemudian Didihkan Setelah airnya Mendidih Kemudian tambahkan Bawang merah Dan bawang putih Yang sudah diiris-tipis Tadi ya Kemudian saya Masukkan juga Jagung Satu buah Yang ukuran besar Yang sudah Disisir Atau dipipir pun boleh Kemudian Saya aduk-aduk Sebentar Ini sudah Mendidih ya teman-teman Lalu tambahkan Wortel Ini saya menggunakan Wortelnya Satu buah ya Kemudian dipotong Kecil-kecil Untuk penggunaan Jagung dan juga Wortelnya ini Boleh banyak Atau sedikit ya teman-teman Disesuaikan saja Kemudian Saya tambahkan Penyedap Satu sendok teh Gula Satu sendok teh Dan garam Kemudian tutup Supaya cepat matang Dan ini setelah beberapa saat Ya teman-teman Wortel dan jagungnya juga Sudah matang Sudah empuk Kemudian saya Masukkan Bayam Ini saya memakai Bayamnya Satu ikat ya Sudah dicuci bersih Kemudian aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan terendam Dengan air Saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung Channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap Sampai video Ada notifikasinya Dan insyaallah Ada menu-menu Dan resep Untuk setap harinya ya Kemudian Yang terakhir Saya tambahkan Tomat Yang sudah dipotong Tadi Dan juga Daun bawang Daun seledri Ini saya taburi Di atasnya Kemudian Aduk-aduk Dan jangan lupa Untuk dites rasa ya Teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Ini merebus daunnya Jangan terlalu lama ya Teman-teman Sebentar saja Ini saya sudah matang Kemudian angka Dan sisihkan Untuk setep Yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Minyak panas Secukupnya Kemudian goreng Tempe Yang sudah dipumbuhi Tadi ya Teman-teman Ini untuk lauknya Boleh juga Ditambahi dengan Tahu Atau Ikan ya Teman-teman Kemudian goreng Dengan api sedang Ini setelah Beberapa saat Ini sudah Satu sisinya Sudah kuning Kecoklatan Kemudian Balik Ini tempenya Sudah matang ya Teman-teman Kemudian Saya angkat Dan tiriskan Untuk setiap Yang selanjutnya Ini saya akan Menggoreng Bahan sambal Tomatnya ya Ada tomat Bawang putih Bawang merah Dan juga cabai Kemudian Ini sudah Saya potong Kecil-kecil Kemudian Goreng Dan ini Setelah matang Dan juga Layu Kemudian Siap Untuk ditumbuk Kemudian Ini saya Tambahkan Garam Dan juga Penyedap Kemudian Kemudian Tumpuk Halus Bahan Bumbu Ini menumbuknya Sesuai selera ya Teman-teman Boleh pakai Chopper Atau blender Lalu Ini setelah Halus Siap Untuk disajikan Ini Jangan lupa Untuk dites rasa Ya teman-teman Dan ini hasilnya Ya teman-teman Sayur benik Lengkap dengan Tempe goreng Dan juga Sambal tomatnya Ini membuatnya Sangat mudah Sekali ya teman-teman Ini murah Meriah Tapi rasanya Enak banget Dan juga Seger Cocok juga Buat ide menu Sehari-hari Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Nonton Video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax